Direkturat Tindak Pidana Siber Baris Krimpori menangkap 18 pelaku penyebar berita hoaks penculikan pemuka agama. Para pelaku mengaku mendapatkan informasi bohong tersebut dari satu grup WhatsApp tertutup. Selain mengamankan pelaku polisi, polisi maksud kami pelaku, polisi juga menyita barang bukti telepon seluler, kepingan CD dan satu buah pucuk senjata laras panjang replika airsoft gun. Dari ke-18 pelaku, 5 diantaranya adalah pelaku yang menyebarkan berita bohong adanya penculikan terhadap ustadz, ulama, dan pekerja masjid di Jawa Barat. Kami mensinyalir atau menyebabkan ada kelompok yang menyerupai Saracen. Nah ini masih dalam, insya Allah tidak dalam waktu yang lama akan meludang agar kami buka. Bahkan kaki-kaki mereka atau jaringan-jaringan mereka sudah 7 orang yang kami proses yang tidak kami tampilkan di sini. Eh 8 orang. Terhadap mereka ini, khusus yang dihajukan di sini, mereka menyampaikan bahwa hanya menshare mendapatkan dari grup tertutup untuk kemudian disebarkan. Mereka tidak bekerja untuk kemudian sejauh ini yang kami... Dari kemudian... selamat menikmati